Direktur utama PT Bahana Geridanu Santara I.G. Wawan Konsultan menajemen konstruksi PT NST, RIKO Dua konsultan menajemen konstruksi bernama Dede dan Yusuf Serta makalar bernama Marnaik Tambuhan Dihadirkan jaksa penuntur umum Kujati Bengkulu dalam sidang lanjutan Perkara dugaan korupsi revitalisasi dan pengembangan asrama haji tahun 2020 hingga 2021 Keterangan para saksi di persidangan membenarkan adanya pengerjaan proyek oleh kontraktor yang tidak selesai pada waktunya Selain itu di muka persidangan, saksi makalar yang dihadirkan melalui Zoom Meeting menyatakan memang adanya menerima fee Paca sidang jaksa penuntur umum Kujati Bengkulu, Heru Subekti menyampaikan Tidak selesainya kontrak setelah beberapa kali perpanjangan waktu Hingga berakhir di pengerjaan proyek baru di angka 16% diselesaikan Sedangkan untuk anggaran, 20% sudah digelontorkan dari total pagu anggaran proyek Beberapa hal sehingga proyek tidak selesai karena selain kurangnya pengawasan yang baik Hingga kurangnya sumber daya pekerja yang membadai Keterangan saksi sebelumnya berdali terhambat karena pandemi Herung juga menyinggung cabang perusahaan PT Bahana Kerida Nusantara di Bengkulu Dibuat saat ingin mengerjakan proyek sehingga alamat di Bengkulu tidak jelas Bahwa proyek revitalisasi asrama haji kota Bengkulu pada tahun 2020 itu Tidak sesuai dengan kontrak Artinya berhenti dilakukan pemutusan kontrak di posisi 16,167% Sementara pada saat itu uang muka kerja yang sudah digelitakan 20% Sehingga intinya ada selisih pekerjaan yang belum Selain fakta tersebut terdapat juga fakta baru dalam pengerjaan proyek tersebut Yang niadanya baklar yang menerima fee proyek Total sebesar 2% dari pagu anggaran yang sudah cair Vee yang sudah cair tersebut oleh baklar dalam keterangan di persidangan Juga memberikan uang kepada terdakwa Pancasila Lahir Dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya Dengan perjanjian yang telah disepakati keduanya Ditambahkan JPU kejati Pekan depan sedang akan kembali bergulir dengan keterangan ahli dari JPU Memang ada pak cabang di Bengkulu Pak? Atau baru dibuat saat mesenakan proyek itu Pak? Itu sesuai fakta tadi disitu Dibuat dalam rangka adanya pekerjaan itu Baru dibuat? Baru dibuat Akhirnya tadi kami selaku tim jasa menanyakan Kalau PT. Pahanaknya dianggap ada cabang di Bengkulu Di mana alamat kantornya? Dengan terdakwa Menghubungkan ke perusahaan yang punya kapasitas yang bisa menasangkan pekerjaan itu Yang grid M ya Tapi dapat fee juga dia ya Pak? Dapat tadi, hitung-hitungannya kan tadi sama ini Kutip persidangan Sebelumnya dalam perkara dugaan korupsi yang menjerat dua terdakwa ini Suharyanto selaku mantan Direktur PT. Bahana Gerida Nusantara Dan broker proyek Pancasaudara Silalahi Pengembangan kerugian negara sudah dilakukan penitipan oleh dua terdakwa dan saksi Mencapai 798 juta rupiah Sedangkan kerugian negara yang masih tersisa mencapai 482 juta rupiah Dari total kerugian negara yang mencapai 1,2 miliar rupiah Renradi Tiagudawan, RBTV, melaporkan